Badan Nasional Penanggulangan Bencana melaporkan terdapat 7 orang terluka dan ratusan rumah rusak akibat gempa dengan magnitudo 7,4 yang berpusat di Larantuka, Nusa Tenggara Timur, Selasa, 14 Desember 2021. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan hingga selasa pukul 22 waktu Indonesia Barat pihak yang mencatat 7 orang terluka akibat gempa bumi tersebut. Sementara terkait kerusakan rumah warga, ia mengatakan total ada 346 rumah yang terdapat gempa. Dari jumlah itu, 134 rumah mengalami rusak berat dan 212 lainnya rusak ringan. Gempa bumi juga menyebabkan akses komunikasi terputus. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, tercatat sebanyak 120 kali gempa susulan pasca gempa bumi tersebut.